Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Dulur Acus Nah pada video kali ini saya akan berbagi sebuah tips bagaimana cara mengatasi Ketika partisi atau memori di data C pada komputer ataupun laptop Itu mengalami kelebihan data ataupun sampai merah ya data C nya Nah seperti ini contohnya ya Nah jika pada data C atau partisi C mengalami seperti ini Itu biasanya ada yang di insta ulang dan menambah partisi atau menambah memori pada partisi C Nah pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tips tanpa menambah partisi Melainkan dengan cara menghapus ya data-data yang memang sudah tidak digunakan ya Ataupun bahasanya berkas sampah mungkin ya gitu untuk di data partisi C gitu Nah dengan menghapus data ini jadi partisi C dapat kosong kembali Nah untuk tutorialnya kita langsung cek aja Nah biasanya ketika data C penuh atau partisi C penuh Itu akan mempengaruhi terhadap kinerja ya kinerja komputer atau laptop kita Nah disini data C saya itu hampir habis ya sudah merah seperti ini Hampir tinggal sedikit lagi Nah bagaimana caranya kita langsung aja hapus ya file atau data-data di lokal disk C ini Nah ini tampilan atau file-file yang ada di lokal disk C ya atau data C Nah biasanya tampilan untuk awal seperti ini ya Nah jadi file-nya itu masih the hidden Nah jika seperti ini kita buka view kemudian checklist di hidden item Jadi file-file yang di hidden atau disembunyikan itu dapat ditampilkan ya Nah kita kembalikan ya Nah yang pertama kita pergi ke program data untuk menghapus file atau aplikasi yang sudah kita install tapi masih ada ya foldernya masih ada Nah biasanya ada yang memang tidak ada memorinya atau file-nya Hanya folder tapi kadang ada juga file-file-nya masih ada Nah kita disini coba untuk menghapus file yang sudah tidak digunakan ya Atau file aplikasi yang sudah tidak digunakan Nah selanjutnya kita Nah jika mengalami ketika menghapus seperti ini ya kita tinggal skip aja ya Jika memang tidak bisa dihapus Nah selanjutnya kita hapus cache ya Memory cache yang biasanya ini adalah Ketika kita menggunakan komputer Nah file cache-nya ada disini Tapi file cache-nya juga berguna sebenarnya ya Untuk mempercepat akses ke file-file tertentu Ataupun ke situs-situs tertentu ya gitu Tapi jika memang ini sudah tidak digunakan Seperti disini tahun 2020 kan sudah lama banget Nah ini bisa dihapus ya Kita hapus aja yang memang bisa dihapus Nah ini juga sama ada file yang sudah tidak saya gunakan Kita tinggal hapus aja Nah selanjutnya kita menghapus file yang ada di komputer Disini saya menggunakan komputer atau laptop Lenovo Nah sekarang kita menghapus Aplikasi ya penyimpanan aplikasi Yang ada di partisi C Biasanya data-data ini Sangat besar ya Sudah memberatkan gitu Nah kita cek ini juga dulu Nah ini adalah berkas Bisa instalan Ataupun Aplikasi yang pernah diakses Jadi penyimpanan sementaranya disini Di data yang lokal Kita cek ini berapa juga Kita cepat saja ya Nah datanya atau memorinya Sekitar 8GB Kita hapus aja ya File yang ada di data lokal ini Kita buka dulu Nah kita hapus semua File Pada folder-folder Aplikasi ini Yang memang bisa dihapus ya Terima kasih telah menonton 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 hapus data roaming ya sama disini juga kita hapus semuanya yang memang bisa dihapus nah disini sangat besar ya data atau memori yang digunakan ya gitu kita hapus aja semuanya nah sekarang kita cek eh data atau lokal bis c-nya ya sudah terhapus atau belum sekarang kosong atau belum ya gitu Tara nah lokal bisnya sekarang sudah menjadi biru nah selanjutnya yaitu kita juga file sampahnya kita hapus ya yang tadi kita hapus disini masih berada di file sampah selamat menikmati selamat menikmati nah sekian tips bagaimana cara agar partisi c itu tidak penuh nah sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati